Pantauan petamu ini terkait dengan bocah yang hilang kemarin. Kela, seorang bocah usia 4 tahun yang kemarin dikabarkan hilang pada Sabtu kemarin. Nah, sudah ditemukan di dalam septic tank oleh masyarakat setempat atau masyarakat sekitar. Tapi, pihak keluarga mengatakan ada kejanggalan dari kematian Kela. Nah, ini ada pertanyaan besar nih. Kayak mana pantauannya? Kita tengok. Di pantauan, bang dek. Kabar hilangnya Kela Septi Putri Ayu atau yang kerap di Sabah KK, anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela, warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi, telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia di dalam septic tank pada Senin sore lalu. Dibantu oleh masyarakat dan pihak kepolisian sekitar, evakuasi jenazah dilakukan secara cepat dan disaksikan masyarakat sekitar. Kapolsekota Baru, Kompol Dadak Anindito menyampaikan, bahwa korban pertama kali ditemukan oleh orang tua dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Dirinya juga menyampaikan, kasus tersebut akan didalami lagi dan akan dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Oke, Pak, ini kan ditemukan di dalam septic tank. Itu ada dugaan pembunuhan atau gimana, Pak? Masih dalam penyelidikan. Jalan dari rumah dari septic tank atau apa? Kita 100 meter. Oke, Pak. Itu pertama kali korban diketahui diberada di dalam septic tank oleh siapa dan bagaimana? Oleh orang tuanya, kemudian dibantu oleh warga sekitar. Tentu kan dibuka setiap tersebut. Ternyata benar ada sebuah wayat pembunuhan yang tidak melapuk. Tapi kabarnya itu sempat hilang katanya, Pak. Iya, betul. Sudah berapa? Sudari. Itu sempat dilaporkan nggak, Pak? Kehilangan si anak itu? Polisi? Sempat dilaporkan. Sementara itu pihak keluarga korban bernama San Pris menyampaikan bahwa kematian keponakannya tersebut menurutnya memiliki kejanggalan-kejanggalan. Mengingat lubang septic tank tersebut tertutup dan berat hingga tidak memungkinkan bocah seumuran KK bisa membukanya. Dalam situ, di mana KK? Nah, di situ. Jadi, maka dibuka septic tank tadi tuh. Kebetulan dalamnya, ya. Di dalam situ. Jam berapa waktu ditemukannya, Pak? Apanya? Ditemukan KK tadi jam berapa? Sekitar jam 5 lah. Jam 5 tadi. Itu saat ditemukan septic tanknya itu sudah tertutup atau masih terbuka, Pak? Terutup. Nah, kalau dugaan Bapak sementara sebagai keluarga dan itu adalah anak dari keluarga Bapak, Bapak menilai ini ada kejanggalan nggak? Kalau itu memang matinya dalam kondisi itu terjatuh atau seperti apa? Ada kejanggalan. Apa kejanggalannya, Pak? Ya, masalah kalau anak kecil itu tidak tangkat untuk tutup septic tank itu. Kembesar itu. Kita sendiri tidak bisa tangkat septic tank itu. Berarti sehari-hari memang itu sudah tertutup septic tank itu, Pak? Ya, tertutup. Ada warga sini tertutup. Ada dukuan pembunuhan mungkin, Pak. Apa? Ada dukuan pembunuhan terhadap korban mungkin, Pak. Bisa ke situ. Sandi Cek TV melaporkan.